Ganjar Mahfud kritik program Makan Siang Gratis Prabowo Gibran, Singgung Anggaran. Capres dan Cawapres, nomor urut 3, Ganjar Mahfud, Kompak mengkritik program Makan Siang Paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Ganjar melemparkan kritik terhadap program Makan Siang Gratis itu dalam acara eksponen alumni aktivis GEMENI di Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Mulanya Ganjar mengaku menerima banyak keluhan selama melakukan kampanye ke berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, keluhan mengenai kurangnya fasilitas kesehatan. Namun, di tengah kesulitan-kesulitan ini beberapa orang lainnya ia anggap justru asyik berpesta. Setelah itu, Ganjar menyinggung program Makan Siang Prabowo Gibran yang menelan anggaran tinggi senilai 400 triliun rupiah. Lebih lanjut, Ganjar meminta para eksponen alumni GEMENI sebagai orang yang berintelektual harus kritis terhadap jargon dan program politik. Sementara itu, menurut Mahfud MD, program Makan Siang milik Prabowo Gibran itu bagus, tetapi tak jelas prospeknya. Mahfud kemudian menyampaikan, dirinya bersama Ganjar memiliki program yang lebih baik daripada Makan Siang Gratis itu. Program yang dimaksudnya adalah gastronomi. Ia menilai hal ini akan lebih memberdayakan masyarakat. Mahfud meyakini program gastronomi nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, pria berusia 66 tahun itu juga mengkritik program Makan Siang Gratis tersebut. Mahfud mengatakan, dirinya dan Ganjar memiliki 21 program unggulan. Mahfud meyakini semua program tersebut akan tepat sasaran. Ia kemudian menyinggung apa yang ditawarkannya bukan sekadar Makan Siang. Lebih lanjut, ia mengeklaim 21 program unggulan yang dibawanya disambut baik karena sesuai dengan kebutuhan rakyat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.